Polres Karanganyar mengungkapkan bahwa sampai akhir tahun 2021, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mengalami peningkatan angka kriminalitas. Kapolres Karanganyar AKBP Muhammad Syafi Maula menyampaikan hal tersebut dalam rilis akhir tahun 2021 pada Jumat 31 Desember 2021 lalu. Atas pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya catatan bukti khusus terkait kejadian yang terjadi di Karanganyar. Dikutip dari Tribun Solo.com pada 1 Januari 2022, Kapolres Karanganyar AKBP Muhammad Syafi Maula mengungkapkan hal tersebut. Diketahui pernyataan itu dilontarkan pihaknya saat menyampaikan rilis akhir tahun 2021 di Mapolres Karanganyar. Ia mengatakan kasus kriminalitas yang ditangani saat reskrim di tahun 2021 lebih banyak dibanding tahun 2020. Dijelaskan olehnya dari 127 kasus menjadi 172 kasus. Syafi menjelaskan, meskipun angka kriminalitas tinggi dibanding tahun lalu, kasus yang diselesaikan saat reskrim menurun di tahun 2021. Dia menyebutkan di tahun 2020, Polres Karanganyar berhasil mengungkap 104 kasus, kini meningkat menjadi 129. Dikatakan olehnya, untuk kasus kriminalitas yang masih proses penyidikan di tahun ini, mengalami peningkatan dari tahun lalu 23 kasus, dan tahun ini 43 kasus. Dijelaskannya, penurunan kasus narkoba di tahun 2020 awalnya 42 kasus, kemudian di tahun 2021 menurun menjadi 38 kasus. Menurutnya, barang bukti narkoba yang berhasil diamankan sampai akhir tahun, yaitu 189,49 gram sabu-sabu dan 81,36 gram ganja. Selain itu, 3.345 butir obat daftar G, 59 butir psikotropika, dan 8,02 gram tembakau gorila. Diungkapnya, sekitar 500 liter miras di sekitar berhasil dimusnahkan dengan berbagai macam merek. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!